Intro Peluncuran NMAC Turbo salah satunya merupakan jawaban Yamaha atas kehadiran Honda PCX 160 pesaing di kelas kutik bongsor yang punya kapasitas mesin lebih besar Intro Namun Yamaha ternyata tidak meningkatkan CC ke 160 atau ke yang lebih tinggi Dari sebelumnya 155,09cc menjadi 156,09cc atau seperti PCX 160 Yamaha justru menyematkan teknologi YECVT untuk meningkatkan performa Dan seperti apa jawaban Yamaha beri hal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen Dan berikut ini jawaban Yamaha Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel bisa dibawa kemana-mana Praktis bisa di-charge dan pastinya tidak lagi takut ban kepes di tengah jalan Ini solusinya silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini Terima kasih 3, 2, 1 Halo guys kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan memberikan informasi tentang kenapa Yamaha N-Mac Turbo tidak pakai CC besar Dan inilah jawabannya Kata manajer general Yamaha, marketing Yamaha 155cc itu dianggap yang paling optimal dari sisi performa dan juga konsumsi bahan bakar Ditambah lagi dengan YECVT Menurut Yamaha, orang bisa merasakan sensasi berkendara turbo yang berbeda dibandingkan dengan yang masih menggunakan konvensional CVT Jadi keputusan Yamaha membenamkan sistem yang dinamakan turbo itu Sejak meluncur pada 2015, N-Mac sudah punya konsumen yang cukup banyak Menurut Yamaha, konsumen ini butuh sesuatu yang berbeda dari N-Mac generasi kedua Untuk upgrade motor bahkan kehadiran YECVT Pada N-Mac generasi ketiga yang merupakan suatu terobosan di kelas sekutig 150cc Yang tak kalah dengan peningkatan kapasitas mesin Karena N-Mac punya repustasi yang bagus Dari 2015 sudah 3 juta konsumen lebih di Indonesia Bahkan juga di seluruh dunia N-Mac sudah keluar dengan generasi ketiga Dan konsumen berhak mendapatkan dan merasakan sensasi berbeda di N-Mac generasi ketiga Atau yang biasa disebut N-Mac Turbo Dan itulah jawaban Yamaha mengapa N-Mac Turbo tidak pakai mesin 160cc Semoga video ini bisa mengurangi rasa penasaran Anda Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya